Intro Sebelum memulai Media Cuap, episode kali ini direkam pada tanggal 28 November 2020 Terima kasih sudah mendengarkan Media Cuap, mari kita lanjutkan Media Cuap selengkapnya Halo dan selamat bergabung di Media Cuap bersama Kevin Manoy Jordan Gozali Anika Neski Dan di episode kali ini kita akan membahas soal channel internasional Mungkin buat teman-teman yang belum tahu channel internasional itu bisa dibuat oleh pemerintah atau swasta Yang biasanya bertujuan untuk mengenalkan Indonesia atau negara asalnya ke seluruh dunia Nah kalau menurut Mas Jordan nih yang pertama channel internasional itu seperti apa sih? Channel internasional menurutku ya adalah channel yang bertujuan untuk menyebarkan berita atau tayangan hiburan dari negara asal ke seluruh dunia Melalui media satelit bisa ataupun media internet Oke kalau dibilang channel internasional nih idealnya channel internasional itu seperti apa sih menurutmu Mas Jordan? Channel internasional sih kalau menurut saya kayak ya CCTV gitu lah CCTV 4 atau CGTM atau channel yang lain kayak Al Jazeera banyaknya di seluruh dunia Kalau menurut Bor, Andika gimana? Kalau channel internasional sebenarnya sama ya Jadi intinya ya channel internasional ini tergantung bagaimana kontennya kan Ada channel internasional yang memang khusus untuk hiburan atau mungkin ada juga channel internasional yang emang konsepnya ada berita Ada apa namanya pengetahuan lah misalkan kayak Al Jazeera atau apa namanya discovery gitu kan Jadi bagaimana channel internasional lebih ke memperluas cakrawala pengetahuan kita terhadap dunia Atau mungkin mengenal lebih dekat lagi negara asal sih saluran internasional berdiri itu ke seluruh dunia Nah dengar sih channel internasional ini jadi orang lebih mengenal misalkan Indonesia kita bikin saluran internasional keluar negeri Jadi channel internasional tuh dibuat supaya orang-orang tahu di seluruh dunia minimal Asia Tenggara lah Tahu Indonesia tuh gimana gimana setelah macem Jadi biasanya sih lebih mengenal negara asalnya lebih tahu gitu tentang dunia Gitu sih kalau dari Mas Kevin Kalau menurut gue tentang apa nih? Channel internasional dong Mengenalkan suatu negara kepada dunia Minimus tingkat regional Dan channel internasional itu bisa berupa news channel Atau general entertainment atau bahkan channel yang documentary Itu kan channel-channel yang dibikin kayak documentary seperti RTD gitu ya Terus ada CCTV 9 Gak tau ada CCTV 9 masih ada apa gak tuh? CCTV 9 ada Tapi itu sekarang untuk Cina Sekarang diganti CCTV kan documentary Oh iya Nah iya sekitian documentary kan Beberapa channel yang digunakan untuk mengenalkan suatu negara Yang berisi kebudayaan dokumenter atau konten-konten lainnya yang bisa menjadi seperti etalase Buat mengenalkan apa yang kita miliki kepada dunia Bisa dibayangkan ya Indonesia misalnya Dengan kekayaan alam Kekayaan budaya Yang begitu menipah Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote Itu kalau diekspos Gak tau deh itu orang akan tercengang atau gimana Seperti itu sih Nani Gue Bener juga kan Kan Indonesia itu kan ya Orang niranya kayak lebih ngenal Kayak Bali Atau Jakarta kan Coba kalau seandainya diupas lebih jauh kan Wow Pasti Orang-orang dunia kan pasti pada Wow Indonesia itu ternyata gak cuma Bali gitu kan Terus itu malah Banyak lagi yang belum terungkap gitu Itu Yang Pasti kalau Indonesia Punya News Channel yang bener-bener di konsep International Channel yang bener-bener di konsep dengan baik kan Betul Punya dampak yang besar juga Gak cuma buat Buat meningkatkan Apa Pengetahuan Masyarakat dunia terhadap Indonesia Kan bisa juga Mendapat devisa Jadi kan Ya Orang-orang misalnya tahu Ini gini-gini Pasti orang pada berkunjung dong ke Indonesia Ujungnya Devisa akan bertambah Negara kita malah untung juga Betul Tidak hanya Mengenai Kunjungan wisata saja Tetapi Dengan Adanya Channel internasional Atau media yang mengenalkan Suatu negara Misalnya Indonesia lah Bisa aja Justru menjadi sarana Untuk berinvestasi Jangan salah Kita punya kekayaan alam Kopi Punya kekayaan alam Seperti gas bumi Timah Ataupun Hasil tambang lainnya Ketika di ekspos Seperti contohnya Di Bangka Belitung Di Belitung Timur Itu ada namanya Open Pit Dan Stouffman Itu terkenal sebagai Penghasil Timah Bayangkan Apabila Di ekspos Gak terbayang Itu akan Banyak orang Yang akan Berinvestasi di Indonesia Tidak cuma Melalui Pemerintah Kepemerintah G2G Atau B2B Ketika orang melihat Orang biasa melihat Kekayaan Alam Indonesia Gak Bisa dipungkiri Kalau orang Akan Berbondong Bondong Ke sini Untuk berinvestasi Tentunya Seperti itulah Kira-kira Bagus Bagus Jadi Apa sih Channel internasional Yang kalian sukai Sekarang ini Dari Mas Kevin Dulu lah Kalau menurut saya Channel internasional Yang Saya suka itu RT Pertama Karena RT ini Gak cuma Terkenal Dengan Pemberitaan Yang Beda Dari yang lain Seperti Salah satu Channel itulah Tapi RT ini Juga punya Kekuatan Dokumentri Yang begitu Kuat Bayangkan Mereka Tidak hanya Memperkenalkan Suatu Negara Tetapi Juga Bisa Memberikan Perspektif Perspektif Apa Yang dimiliki Oleh negara Tersebut Atas Suatu Permasalahan Di Dunia Misalnya Waktu itu Sempat Ada Dokumenter RT Tentang Sungai Citarum Bayangkan Orang Indonesia Modo amat Dengan Citarum Tapi Begitu Ada Arti Gila Itu Langsung Berbagai Proyek Dikebut Untuk Membersihkan Citarum Dan Hilangkan Kalau perlu Citra-citarum Yang jelek Yang penuh Sampah Yang kedua Yang saya Suka Itu Kalau Channel Internasional Ada Ya tertua Di dunia Memang Menawarkan Program Yang Begitu Berkualitas Dari BBC World Terus BBC Lifestyle Kita bisa Membayangkan Semua Public Broadcaster Kenamaan Asal Negeri Britain Ini Bisa Membingkai Suatu Program Program Mereka Dengan Ciamik Itu Dari Saya Kalau Menurut Mas Andika Gimana Sebenarnya Ada Beberapa Yang pertama BBC Sama Seperti yang Mas Kevin Bilang Tadi Dengan Konten-kontennya Yang Bagus Yang Ditata Dengan Baik Terus Didukung Dengan Jaringan Internasional Yang Lumayan Juga Ya Misalnya BBC World News BBC Lifestyle BBC World Service BBC Radio Dan Segala Macem Memperkuat Konten BBC Itu Salah Satu Yang Paling Terbaik Secara Kualitas Konten Penglemasan Kontennya Dan Juga Seperti yang Kita ketahui BBC adalah Salah Satu Perusahaan Penyiaran Tertua Di Dunia Jadi Gak Perlu Dilagukan Lagi Yang Kedua Itu Mungkin Agak Beda Yang Al-Jasira Kenapa Al-Jasira Mungkin Kalau Kita Ada Dua Al-Jasira Arab Sama Al-Jasira Inggris Yang Paling Saya Favorit Al-Jasira Inggris Karena Al-Jasira Arab Mungkin Secara Konten Pemberitaan Masih Agak Condong Kalau Al-Jasira Inggris Saya Rasa Lumayan Secara Konten Bagus Dokumenter Juga Mungkin Kalau Disaingin Dengan CNN RT Itu Juga Lumayan Juga Terus Terus Apa lagi Udah Sih Itu Udah Dua Doang Yang Ini Sebenarnya Masih Ada Lagi Cuman Yang Paling Paling Menarik Pelatihan Saya Ya LBBC Sama Al-Jasira Kalau Mas Jordan Gimana Kalau Saya Si Channel News Asia Kenapa Karena CNA Ya CNA Kenapa Saya Pilih Itu Karena Ini Channel Internasional Pertama Dari Asia Tenggara Kebanyakan Channel Internasional Pasti Dari Katar Atau Dari Arab Atau Di Bagian Bagian Barat Namun Ini Pertama Dari Asia Tenggara Nah Itulah Yang Saya Sukain Yang Kedua Yang Baru Ganti Nama CCTV News Atau CGTN Memang Ada Beberapa Unsur Politik Tapi Secara Penlihatan Saya Ini Bagus Juga CGTN Ini Itulah Kalau Dari Saya Kita Bahas Berikutnya Ini Kan Telkom Sudah Meluncurkan Channel Internasional Baru Dari Mereka C2D Menurut Kalian C2D Bisa Kembang Gak Sih Dengan Pemain Yang Lebih Besar Kayak CNA Yang Kita Sebutkan Tadi CNA C2D Aljasira 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 Menurut Mas Dika Gimana C2D Sebenarnya Kalau Telkom Mau Memperluas Networking Memperluas Carveragenya C2D Bakal Bagus Bakal Bisa Bersaing CNA Apalagi Ini kan Antara Indonesia Dengan Singapura CNA Dengan C2D Sesama Asia Tenggara Persayangannya Pasti Kalau Seandainya C2D Sudah Luas Jangkauannya Ya Kalau Asal Telkom Niat Gak Asal Jadi Saya Rasa Pasti Bakal Bersaing Pasti Bakal Bisa Karena Kita Lihat Sendirikan Board of Directors C2D Rata-rata Orang Dari Net Yang Kita Sendiri Tau Idealismenya Bagaimana Karena Idealisme Mereka Rata-rata Cocoknya Di saluran Berbayar C2D Gini Dengan Komposisi Direktur Yang Idealisnya Idealismenya Terus Dengan Tujuan C2D Bisa Memperkenalkan Indonesia Kepada Dunia Seperti Slogannya C2D 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 Asal Telkom Niat Bisa Tapi Kita Lihat Telkom Gimana Karena Secara Program Beritanya Sebenarnya Diga Bar Satu Si Morning Show Sebenarnya Bisa Aja Kalau Ditambah Lagi Memang Buletin Itulah Bisa Aja Setelkom Niat Menurut Mas Kevin Gimana Kita 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 Berbicara Mengenai Perspektif Yang Pertama Sebuah Perusahaan Yang Dikendalikan Oleh Negara Dan Harus Bertanggung Jawab Pada Pemerintah Menjadi Tantangan Bahwasanya C2D Harus Menjadi Channel Yang Mampu Memberikan Perspektif Namun Juga Bisa Menghadirkan Sifat Bebas Aktif Dalam Perpolitikan Indonesia Di Kancah Dunia Itu Yang Menjadi Tantangan Yang Cukup Berat Tapi Menarik Untuk Dilakukan Yang Kedua Kekuatan Konten Bagaimana C2D Tidak Hanya Menggunakan Konten Yang Lama Tetapi Mereka Harus Bisa Menciptakan Konten Baru Berbahasa Inggris Tentunya Yang Original Indonesia Banget Bahkan Kalau Perlu ASEAN Banget Karena Itu Merupakan Diversifikasi Dari Channel C2D Bukan Seperti Channel News Asia Yang Asia Yang Lebih Luas Tetapi Gimana C2D Merangkum Asia Tenggara ASEAN Dalam Channel Televisi Dari Indonesia Seperti Itu Oke Itu Dari Saya Bagaimana Dengan Mas Jordan Ya Menurut Saya C2D Ini Memang Akan Menjadi Peluang Buat Channel Internasional Indonesia Tapi Kita Lihat Dari Sebelumnya Kebanyakan Channel Internasional Dari Indonesia Itu Collapse Semua Seperti MNC World News Maupun TIC Yang Gak Ada Kabarnya Bahankan Presenter TIC Itu Sempat Ditangkap Karena Kasus Penipuan Jadi Saya Setengah Pesimis Setengah Optimis Melihat Kedatangan C2D Ini Namun Mengenai Optimis Pesimis LPP TVRI Mau memulai Sebuah Channel Internasional Untuk Dunia TVRI World Yang Bakal Memakai Kanal 3 TVRI Menurut Kalian Bisa Gak TVRI Membuat Channel Internasional Dan Terus Berkembang Menurut Mas Kevin Menurut Saya Upaya TVRI Untuk Melunch TVRI World Itu Perlu Kita Apresiasi Karena Indonesia Harus Mengejar Ketertinggalan Dari Segi Penyiaran Publiknya Meskipun Kita bisa Dibilang Kita Punya Kanal Internasional Namun Di radio Ada VOI Voice of Indonesia Yang Dimiliki Oleh RRI Tetapi Kita itu Masih Belum Punya Channel Yang Bisa Dikatakan Televisi Sebuah Channel Visual Untuk Menggambarkan Keindahan Indonesia Kita Mengatakan Sebuah Perspektif Indonesia Itu Belum Ada Dan Upaya TVRI Untuk Mendirikan TVRI World Kemudian Menciptakan Sebuah Kayangan Yang Berkelas Internasional Itu Harus Kita Dukung Bagaimanapun Juga TVRI World Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Mengenalkan Indonesia Mengenalkan Keindahan Alam Budaya Bahkan Perspektif Yang Barangkali Channel Lain Belum Punya Seperti Itu Nah Itu Dari Mas Kevin Bagaimana Kalau Dari Mas Dika Sendiri TV World Sudah Direncanakan Dari Sejak Era Pak Helmi Sering Direncanakan Dan Akhirnya Setelah Mas Helmi Apa Namanya Dipecat Sama Dewan Pengawas Itu Jadi Kan Kita Juga Sebenarnya Tau Sih Kita Kan Pasti Kita Kan Tau Kan Pengen Rencanain Channel TV World Seorang Rational Ya Meskipun Telat Tapi Setidaknya Apresiasi Yang Saya Berikan Kepada Pak Iman Loto Seno Ini Yang Masih Punya Niatan Untuk Tetap Melanjutkan Rencana Program Kerjanya Pak Helmi Ya Suasatnya TV World Karena Apa Seperti Yang Tadi Kita Harus Memperjuang Mengejar Ketertingjalan Dari Lembaga Penyaraan Publiknya Kalau Kita Bandingkan Dengan RTM 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 Juga Sama Dengan TVRI Dulu Sama Kita Tingkat Kualitas Programnya Kualitas Kontennya Tapi Siring Berkembang Waktu Baik TVRI Maupun RTM Udah Mulai Kelihatan Tanda Majunya Udah Mulai Kelihatan Berkembangnya Apalagi RTM Ya Kan Kita Lihatkan Studionya Grafisnya Juga Mantep TVRI Juga Ya Meskipun Kita Agak Sesal Dengan Ya Salah satu Kebijakannya Mengganti Tampilan Tampilan Program Beritanya Tapi Ya Sudahlah Biarnya Udah Terlalu Yang Penting Masalah TVRI World Ini Saya Masih Apresiasi Karena Emang Sudah Saatnya Indonesia Menunjukkan Karingnya Di dunia Penyiaran Internasional Kapan Lagi Negara Kita Bisa Maju Secara Kualitas Konten Bahkan Bisa Mungkin Bisa Maju Ke Dunia Internasional Itu Apresiasi Yang Luar Biasa Kemajuan Yang Luar Biasa Bum Negara Kita Ya Dari Saya Bagus Semoga Dikemas Dengan Baik Di Atur Dengan Baik Bagaimana Caranya Supaya Konten Konten Yang Nanti Di TVRI World Nanti Bisa Menarik Perhatian Masyarakat Indonesia Bahkan Dunia Jadi Buat Channel Nya Juga Gak Kayak Channel Maaf Ya Sampah Ada Channel Tapi Isinya Gak Ada Tentu Saya Gak Mau Ada Di TV World Ini Ya Gitu Oke Gimana Dengan Mas Jordan Menurut Saya Mungkin Ini Pertama Kalinya LPP Indonesia Bakal Membuat Channel Internasional Ya Semoga Saja Seperti Yang Mas Dika Tadi Katakan Konten Berkualitas Bisa Mengangkat Indonesia Menuju Dunia Kalau Bisa Ngangkat Program Jelajah Coffee Mungkin Atau Persona Indonesia Ke TVRI World Namun Dalam Sisi Berita Apakah Bisa TVRI Ini Mengejar Seperti Channel Internasional Berita Kebanyakan Itu Saya Agak Pesimis Aduh Iya Semenjak Ganti Grafis Ganti Tampilan Aduh Klik Indonesia Aduh Lihatnya Sudah Kayak Apa Tapi Ada Satu Hal Yang Menarik Mengenai TVRI Karena TVRI Ini Yang Kita Tahu Berada Dalam Naungan ABU Jadi TVRI Juga Bisa Memanfaatkan Jaringan Jaringan Yang Ada Di Bawah ABU Untuk Mensupply Paket Program Pemberitaannya Sehingga Masalah Tersebut Juga Bisa Diatasi Sebenarnya Mungkin Ya Kalau Emang Dari Konten Bisa Memanfaatkan Jaringan ABU Itu Udah Lumayan Yang Masalah Ini Adalah Grafisnya Kualitas Kontennya Kita Lihat Aja TVRI Nasional 1 Agustus Lalu Aduh Gimana Perubahan Drastisnya Dari Yang Udah Mulai Agak Modern Tiba Tiba Ya Agak Gimana Itu Kayaknya Mungkin Mas Jordan Sendiri Agak Pesimis Sama TVRI Pemberitaannya TVRI Nah Selain Pesimis Karena Konten Beritanya Presenternya Presenter Yang bisa Berbahasa Inggris Ini Menurut saya Masih Kurang Kita bisa Lihat Dari English New Service Milik TVRI Nasional Presenternya Cuma Bisa Dihitung Jari Sesco Satrio Pamela Salfida Salfida Salfia Sorry Pamela Salfia Maaf Ya Beberapa Doang Yang bisa Berbahasa Inggris Jarang Ada presenter Yang lain Yang bisa Berbahasa Inggris Mungkin Ada Tapi Gak Masuk Di Program Tersebut Ya Begitu Sajalah Dari Saya Seperti Yang Kita Dengar Tadi Intronya Single Limpo Program Milik CCTV Cina Yang Menyiarkan Propaganda Politik PKT Nah Tentang Propaganda Channel Nansional Kan Kebanyakan Pasti Disetting Untuk Propaganda Pemerintah Menurut kalian Ini C2D Bakal Disetting Seperti itu Gak Atau Maupun TV Reward Ya Dari Mas Kevin Menurut Saya Kalau C2D Atau TV Reward Bisa Saja Diseripkan Propaganda Pemerintah Namun Kita Harus Tahu Bahwa Media Itu Harus Menunjukkan Independensi Dan Objektivitas Sehingga Jangan Sampai Kepentingan Pemerintah Itu Dipaksakan Sehingga Menimbulkan Keresahan Bagi Masyarakat Luar Seperti yang Kita Tahu Bahwa Indonesia Itu Tidak Mau Mencampuri Urusan Urusan Dalam Negeri Negara Lain Saling Menghormati Saling Respek Antara Sesama Negara Sehingga Kita Dilihat Sebagai Negara Yang Anggun Berwibawa Sesuai Dengan Nilai-nilai Kebudayaan Kita Bukan Dengan Merendahkan Orang Lain Seperti Yang Pernah Terjadi Di Sinwen Lian Po Bulan April Media Sinwen Lian Po Ini Ujung-ujungnya Menjadi Corong Pemerintah Untuk Menyuarakan Kepentingannya Itu yang Barangkali Bisa Dikurangi Porsinya Seperti itu Menurut Mas Dika Sendiri Kaya Mana Mungkin Saya Tidak Terlalu Mantau Banget Soal Sinwen Lian Po CCTV Cuman Kalau Dari Pandangan Saya Terhadap Si Today Dengan The Very World Yang Bakal Meluncur Kita Tidak Tahu Kapan Propaganda Menurut Saya Bisa 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 Dan Bisa Tapi Kalau Bisa Jangan Jangan Seperti Tadi Sinwen Lian Bo Ada Yang Tadi Kalian Bilang Terlalu Benar-benar Kelihatan Corong Nah Kalau Ini Pasti Bisa Mungkin Tidak Tapi Ya Saya Mungkin Pengennya Jangan Sampai Kelihatan Banget Karena Tetap Yang Namanya Sebuah Media Memang Memang Harus Menegakkan Jurnalisme Yang Berimbang Jurnalisme Yang Faktual Emang Sesuai Kalau Kalau Kita Pengen Propaganda Pemerintah Dalam Hal Kebijakan Yang Positif Menurut Saya Boleh Dan Sangat Boleh Tapi Propaganda Pemerintah Dengan Hal-hal Yang Negatif Yang Justru Malah Memutar Apa Namanya Brainwash Cuci otak Opini publik Terhadap Pemerintahan Memaksa Gitu Kan Ya Mungkin Sulit Juga Ya Karena Seperti Yang Kita Ketahui Kan Banyak Golongan Ya Beberapa Golongan Di Indonesia Ini Banyak Yang Ya Pasti Bakal Istilahnya Kayak Ya Tanda kutip Kepanasan Gitu Kalau Misalnya Dengar-dengar Konten Kayak Gitu Apalagi Kaum-kaum Yang Saya Gak Bisa Sebutin Itu Tapi Adalah Jadi Sebenarnya Pasti Bisa Ada Propaganda Di Tapi Ya Saya Harap Jangan Terlalu Kelihatan Banget Dan Mungkin Bisa Lebih Berimbang Lagi Propagandanya Maksudnya Propagandanya Lebih Ke arah Yang Positif Menyebarkan Info-informasi Positif Mengenai Negara Jangan Sampai Memutar Balikan Opini Masyarakat Jangan Itu Aja Pendapat Saya Kalau Menurut Saya Propaganda Ini Mungkin Ada Apalagi Propaganda Yang Untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Tapi Semoga Kita Berharap Propaganda Ini Tidak Banyak Dan Belabakan Seperti Yang Dilakukan CCTV Dalam Program Singul Nimponya Itu Itu Sudah Banyak 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 Tadi Kita Sudah Bahas Mengenai Channel Internasional Dan Pasti Banyak Bahasan Yang Mungkin Bisa Kita Bahas Tapi Karena Keterbatasan Waktu Ya Inilah Waktunya Untuk Kita Berpisah Itu Saja Jangan lupa Ikuti Kami Di Instagram Dan Youtube Silahkan Jordan Ya Tetap Bersama Kami bertiga Saya Jordan Gosali Dari Ekunia Televisi Saya Kevin Manoy Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Di Telat Ngevlog Juga Follow IG kami Di Telat Ngevlog Underscore ID Jangan lupa Untuk Dengarkan Podcast Terbaru DMP Media.com Di Spotify Apple Podcast Dan Google Podcast Sekian Dari Saya Kami bertiga Sayang In out Goodbye See you